Saya sayang ibu kepada anaknya, sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berbudu seperti cara budu. Aku telah sholat proses seperti cara musuh. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam. Semoga tercurah pada naib besar kita Muhammad SAW. Baik, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT kesempatan pagi ini mudah-mudahan jadi berkah bagi kita sekalian. Kita akan kembali mengkaji pembahasan fikir Mu'amalat dari Harta Haram Mu'amalat Kontemporer Kari Ustaz Zuna Dr. Erwandi Termizi. Di mana kita telah mengkaji sebelumnya tentang jasa titip, titip beli online. Ada di situ bayarnya di muka atau bayar belakangan, kalau bayar di muka dengan cash langsung ya tidak masalah. Dengan di sini bisa jadi yang di titip itu nantinya dia tanpa tarik untung atau dia diberikan fee. Kalau hukum yang pertama adalah wakala bila ujrah, mewakilkan untuk membelikan barang dengan imbalan fee. Maka ini boleh, uang di depan. Kemudian yang kedua, yang ditip itu beli dulu. Yang ditip itu beli dulu. Artinya dengan kita, dia itu meminjamkan kita uang, yaitu disilakan dengan kort, ini juga boleh. Asal tidak ada tambahan dalam pemberian pinjaman. Termasuk tidak diperkenankan adanya fee di sini. Karena kemarin ada perkataan dari Ibn Rushd. Jika itu maksudnya adalah kort, maka tidak bisa di situ diambilkan imbalan. Karena awalnya itu memberikan pinjaman. Maka tidak ada fee di situ, karena nanti fee di sini, nanti jatuhnya adalah riba. Solusinya, dibuat akad janji. Yang tidak mengikat. Kemudian, solusi lainnya lagi, miliki barang. Minta bayar belakangan. Akhirnya jadinya jual beli. Miliki barang dulu. Nanti minta bayar belakangan. Nanti akhirnya itu jual beli ya. Kemudian, siap menanggung resiko, barang tidak jadi dibeli. Nah, sekarang kita simpulkan tentang kasus titip beli menggunakan ojek daring. Menggunakan gojek. Nah, ini yang di halaman 280, Ustadz Irwandi menyinggungnya. Moga dibaca. Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa gojek, di mana pengemudi ojek meminjamkan uang terlebih dahulu kepada pemesan untuk dibelikan barang kebelanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi gojek menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport ojek dari tempat barang titipan dibeli menuju tempat pemesan. Jadi ketika kita pesan makan tadi ya. Kita pesan makanan. Pengemudi ojek daring tadi menginjamkan uang sebenarnya kan pakai uangnya dulu. Berarti transaksi yang terjadi adalah kordon. Kordon dulu dia pakai uangnya, berarti kita akan pinjam uang dari dia. Dia menginjamkan uang dulu kepada kita. Terus setelah itu untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi gojek itu menagihkan piutangnya. Kan dia tagih setelah itu. Ditagih pada kita. Ditagih pada kita. Kemudian ada biaya tambahan. Ditambah biaya transport. Ingat ya. Ditagih pada kita. Namun di sini ada poin penting di sini ya. Ditambah Biaya transport. Ditambah biaya transport. Nah terus tinjauan fikih muamalatnya di bawah. Tinjauan fikih muamalat terhadap transaksi ini bahwa dalam transaksi ini terdapat dua transaksi yang digabungkan menjadi satu yaitu transaksi kort atau pinjaman di mana pengemudi gojek meminjamkan uang kepada pemesan yang akan dibayar nantinya oleh pemesan setelah barang yang dipesan diterimanya dan akad kedua transaksi ijarah atau sewa jasa di mana pengemudi gojek menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan kepada pemesan yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada penambahan. Maka keuntungan pihak gojek dalam hal ini hanyalah biaya jasa mengantarkan makanan yang harganya normal tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan oleh pengemudi gojek kepada pemesan. Lihat ya. Kalau kita tinjau transaksinya seperti itu maka yang terjadi transaksi pertama adalah kordun. Kord meminjamkan. Biaya gojek meminjamkan uang pada kita. Lihat disini kordun meminjamkan. Kemudian akad yang kedua adalah Ijaroh. Akad yang kedua itu adalah Ijaroh. Dia sewa jasa. Di mana pengemudi tadi menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan. Nah kordun ini ini namanya akad Satu itu akad salaf dan satu itu akad bayi. Kord itu namanya akad salaf Ijaroh itu nanti akad bayi. Ambil keuntungan. Kemudian baik itu diambil keuntungan dari Ijaroh tadi. Nah coba kita lihat kesimpulan di bawahnya. Dalam hal ini terdapat larangan Nabi SAW menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli dan termasuk dalam hal ini jual beli jasa. La yahillu salafun wabayun Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Nah lihat. Dalam hal ini terdapat larangan Nabi SAW menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Nabi SAW itu katakan akad jual beli dan tadi pinjamannya dengan akad jual beli dan termasuk kali ini jual beli jasa. Jual beli jasa tadi yang kita sebut dengan Ijaroh. Nabi SAW itu katakan la yahillu salafun wabayun Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Jadi dua akad ini tidak bisa digabungkan. Jadi tidak boleh ada penggabungan akad yang tadi Ijaroh Ijaroh itu kan cari untung namanya itu akad Muawadot. Muawadot itu ingin ada kompensasi. Kemudian yang kedua tidak boleh ada akad Kordun. Kordun itu masuk akad Tabarru'at. Tabarru'at itu cuma ingin bantu utang ya. Utang itu tidak cari untung. Ya. Untang itu tidak cari untung. Maka dua ini tidak bisa digabungkan. Salab dengan baik itu tidak bisa digabungkan. Ya. Tabarru'at dengan Muawadot itu tidak bisa digabungkan. Nah. Itu konsekuensi atau pemahaman dari hadis tadi. Terus selain hadis di atas. Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama diantaranya Al-Qarofi berkata. Nah. Lihat ya. Juga berarti selain hadis ya. Juga selain hadis. Hadisnya tadi apa? Hadisnya itu layahillu salafun wabayyun layahillu salafun wabayyun Ya. Tidak boleh menggabungkan salaf wabay disamping itu ada ijma' ijma' kata sepakat berarti ini dilarang. Ada ijma' kata sepakat ini dilarang. Ya. Terus. Al-Qarofi berkata umat islam Umat islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang Jadi utang piutang jual beli asalnya boleh terus secara terpisah ya. Terus. Yang terpisah kedua akad tersebut akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad namun dalam satu akad tidak boleh digabungkan. Kalau tadi itu ada di dalam pesan makanan tadi itu ada kordon dan ada bayun disitu. Ada situ sifatnya salaf dan ada sifatnya bay. Tidak boleh digabungkan dalam satu waktu. Terus. Karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Kenapa itu dilarang? Karena ini celah ini celah untuk terjadinya riba. Sekali lagi itu celah untuk terjadinya riba. Selain hadis ada ijma dan ingat ya itu celah untuk terjadinya riba. Terus. Pernyataan yang sama juga dinukil oleh Azhar Kashi dalam bab pembahasan Saddus Zariah larangan terhadap sarana. Nah Saddus Zariah itu artinya perantara wasilah. Sad itu berarti larangan. Jadi dilarang yang perantara-perantara ini supaya tidak terjerumus ke tujuan yang diharamkan. Terus. Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual-beli karena hakikat ijarah adalah jual-beli jasa. Jadi ijarah itu jual-beli jasa tadi ya. Kita bayar bayar jasa gocek itu masuk ijarah. Itu jual-beli jasa. Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad kort sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad kort yaitu haram. Nah maka kalau ijarah itu jual-beli jasa jual-beli jasa dan kort itu tidak boleh digabungkan maka sama saja dengan jual-beli dan kort juga tidak bisa digabungkan. Kort sekali lagi itu utang piutang. Berdasarkan hadis ini maka A.A.O.I.F.I. dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad kort dan akad ijarah. Nah kita lihat ini keputusannya mikiyar tentang kort ayat 7 yang berbunyi lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad baik jual-beli akad ijarah atau sewa atau akad mu'awaduh lainnya yang digabung dengan akad kort Nah lihat ya sewa tadi atau akad mu'awaduh lainnya yang digabung dengan kort jadi sewa dengan kort tidak boleh digabung ijarah dengan kort tidak boleh digabung jadi sewa sendiri kort utang piutang sendiri terus karena dalam jual atau sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur Nah karena disini nanti orang kan bingung antara ini sebenarnya pinjam-meminjam atau ini cari ini jual-beli sih jual-beli jasa nah biar itu ada maka jangan digabungkan dalam satu transaksi terus dari penjelasan di atas jelas bahwa penggabungan akad kor dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi gojek sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang atau makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti jadi penjelasan di atas jelas bahwa penggabungan akad kor dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba itu tadi ya seperti diterangkan ya dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah tadi terus akan tetapi nah disini diulang akan tetapinya diulang dari awal paragraf akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi gojek sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang atau makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang atau makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan nah lihat ya kalau memang sama biaya itu dengan dititip beli itu sama dengan ongkos transport sama dengan coba ongkos transport pengiriman barang yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan ya disini Ustaz Triwandi bahas pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi gojek sama sekali tidak mengambil keuntungan sekarang kita bahas jika tidak mengambil keuntungan sama sekali jika tidak mengambil keuntungan sama sekali di mana ongkos transport pengiriman barang itu yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan jadi artinya tidak ada untung sama sekali nah juga dijelaskan di bawahnya juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaedah zariah riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah atau kepentingan akan penggabungan akad tersebut dan kebutuhan akan transaksi layanan gojek shopping dan gofood sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu lintas dimana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga nah lihat disini dijelaskan kalau tadi kan kaedah zariah satu zariah jadi salab dan bayi tidak boleh digabungkan namun kaedah zariah ini kaedah zariah ini yaitu perantara pada yang haram tadi itu kan tadi diharamkan karena mengantarkan pada riba maka akad pinjaman dan jual beli tadi tidak bisa digabungkan nah ini kalau kaedah zariah ini dianggap itu karena ada hajat atau kepentingan ada hajat atau kepentingan maka akhirnya dibolehkan disini Ustaz Terwani katakan karena mengingat Gojek Shopping dan GoFood ini kalau di goto kota besar ini manfaat sekali orang kalau pesan disitu pemesan dapat menuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga jadi kebolehannya disini karena hajat sebagaimana kaedah sesuatu yang dimakruhkan itu hilang hilang karena adanya hajat termasuk juga kaedah ini berlaku untuk sesuatu yang jadi satu zariah itu menjadi boleh karena ada hajat dia menjadi boleh itu karena ada hajat coba lihat alas nanti beliau nukilkan perkataan di bawah ini di Ibn Al-Arabi Ibn Al-Arabi berkata apabila apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya dan apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya nah apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya itu karena diharamkan zat babi itu gak bisa jadi boleh dari sisi zatnya ya dari sisi zatnya karena ada hajat gitu enggak kecuali kalau darurat nah namun disini ini perantara pada sesuatu jadi jadi satu zariah maka itu diharamkan tapi suatu kondisi kalau ada hajat berubah menjadi mengubah hukum haramnya tadi nah ada lagi perkataan Ibnu Taimiya Ibnu Taimiya berkata Ibnu Taimiya berkata sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat diulang coba coba diulang Ibnu Taimiya berkata Ibnu Al-Arabi berkata apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya dan apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya Ibnu Taimiya berkata sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat jadi tadi itu kan dilarangnya karena ini celah untuk menuju ribah nah kalau ada hajat atau maslahat yang lebih besar maka itu jadi ubiha jadi boleh terus Ibnu Qayyim berkata sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat kalimatnya hampir sama ya terus Ibnu Usain berkata akan tetapi sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajat seperti bay araya bay araya coba lihat keterangan di bawah dalil dari kaedah ini adalah dibolehkannya bay araya yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ha' Hay Samah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering akan tetapi beliau memberi ruksoh atau keringanan dalam bentuk araya yaitu kurma kering ditukar dengan kurma di pohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin jadi seriwayat Bukhari asalnya kurma itu tidak bisa ditukar kecuali sama dalam timbangan seperti kaedah dalam masalah ribah jadi ini kurma yang ada disini sudah kita tahu takarannya terus ada yang di pohon sana di pohon itu turunkan dulu diturunkan dulu ditimbang baru nanti ditukar syaratnya adalah yadan biyadin mislan bi mislin harus tunai saat itu mislan bi mislin ukuran timbangannya harus sama yadan bi adin mislan di mislin jadi harus cash kemudian timbangannya harus sama nah sesuatu yang sulit orang miskin ini ingin kurma yang ada di pohon ditukar dengan yang ada di dalam timbangan yang sudah ditimbang itu dia memerlukan mungkin yang sudah ditimbang untuk dia itu makan tapi dia punya yang ada di pohon itu misalnya nah kesulitannya adalah ini sulit terjadi bawa turun kemudian ditimbang lagi maka ada orang yang pintar untuk menaksir kurma tadi yang di pohon dia taksir oh itu kira-kira itu 5 kilo maka disediakan 5 kilo kurma yang sudah ditimbang nah ditukar langsung padahal sejatinya itu tidak boleh namun dibolehkan karena ada hajat seperti ini tidak boleh masuk nanti dalam riba ya karena sekali lagi kaedah kalau untuk barang ribawi ada barang ribawi apa saja ya emas perak gandum halus gandum kasar kurma garam enam ini dan yang setipe dengannya berarti emas perak yang sama emas perak berarti mata uang kemudian gandum halus gandum kasar kurma garam yang sama dengan ini berarti barang yang bisa ditakar atau ditimbang nah ini ketika ingin dibarter tersesama jenis misalnya kurma dengan kurma atau emas ada ya dan biadin tunai kemudian mislin timbangannya harus sama takarannya harus sama jadi itu yang dijadikan patokan disini tidak pandang itu kualitas pokoknya kalau itu sejenis maka penukarannya harus sama sama seperti kita tukar beras ada beras kualitas jelek dan dengan beras kualitas bagus kalau ditukar langsung syaratnya dua ya dan biadin harus tunai kemudian yang kedua mislin ya harus ukurannya itu sama terus pada dasarnya baik aroya termasuk riba baik atau riba fadl dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran atau timbangan dan haruslah tunai akan tetapi dalam kasus baik aroya tidak dapat diketahui persamaan takarannya maka ini termasuk riba fadl nah ini termasuk riba fadl terus akan tetapi baik aroya dibolehkan oleh nabi sallallahu wali wassalam untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok pada diri seorang manusia fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat ini cuma sebatas hajat saja keinginan fakir miskin belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok ada nyawa ada harta dan seterusnya fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar kesimpulannya jadi setelah beliau bahas ini bahwasannya itu memang selalu menuju riba namun kan ada hajat disini beliau simpulkan untuk masalah go food dan shopping dibolehkan syariat jika kesimpulan hukum transaksi go food dan shopping dibolehkan syariat islam karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram dan dalam transaksi go food dan shopping tidak terdapat dalil yang mengharamkannya nah lihat jadi kesimpulan dari beliau asalnya untuk transaksi dengan go food ya dan shopping tadi boleh kesimpulannya seperti itu dulu ya ini sekali lagi boleh karena apa alasannya karena ada hajat jadi titip beli menggunakan ojek daring tadi asalnya itu boleh walaupun tadi penggabungannya transaksi yang ada itu bermasalah yaitu salak wabai namun karena ada hajat kemacetan ya kalau ini kan lebih praktis perempuan tidak perlu keluar rumah dia cuma pesan saja apalagi masa-masa seperti ini rawan kesimpulannya boleh nah terus yang berikutnya kita bahas transaksi menggunakan aplikasi online nah terus baca lagi transportasi menggunakan aplikasi online di media awal tahun 2016 di medio di medio awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan 4 yang selama ini telah beroperasi karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dan dari harga normal kendaraan umum roda 2 selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015 dimana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerjasama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesanan hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT dari tinjuan fikih muamalat bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dibolehkah atau tidak dibolehkan atau tidak lihat disini masalahnya itu yang pertama tadi menjual barang dan jasa di bawah harga pasar menjual barang dan jasa di bawah harga pasar terus pada kondisi dan jenis jasa tertentu seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya dikhawatirkan para penjual jasa akan menjual rakyat banyak maka sebagian para ulama dari madzhab hanafi maliki dan hambali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan nah disinilah pemerintah punya peran ini untuk mengatur hal tadi biar terjadi kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang ya terus hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar dalam hal ini para ulama berbeda pendapat nah hukum diskon tadi nanti pada masalah menjual barang di bawah harga pasar ya terus pendapat pertama tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar ini pendapat ulama madhab maliki berarti ada pendapat dulu disini yang pertama tidak boleh ada pendapat menyatakan tidak boleh terus pendapat ini berpegang kepada ashar bahwa Umar bin Khotob melewati Hatib bin Abibal To'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar maka Umar berkata kepadanya naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar hadis riwayat malik karena dia jual di bawah harga pasar maka Umar suruh naikkan harganya kebijakan dari Umar suruh naikkan dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat bayi haki Umar rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata itu bukanlah keputusan dan perintahku aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri maka juallah sekehendakmu dan sesukamu terus diantara dalil diantara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudurotan kepada para pedagang yang lain nah ini kalau harganya terlalu rendah dari harga normalnya pasar dapat memberikan kemudurotan pada pedagang yang lain dalil ini dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudurotan bagi para pedagang yang lain akan tetapi diskon mengangkat kemudurotan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum bahkan kalau kasih diskon akan mempermudah masyarakat umum dan kaida itu mengatakan kemudurotan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudurotan bagi halayak ramai menguntungkan masyarakat banyak dibandingkan dengan menguntungkan pedagang maka masyarakat yang untung dalam masalah ini kalau dikasih diskon seperti itu nah jadi kalau pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh ini kurang kuat berarti ya menyatakan tidak boleh ini tidak kuat pendapatnya dengan alasan tadi ya terus yang kedua pendapat kedua boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghajurkan pedagang lainnya ini merupakan pendapat mayoritas para ulama madhab boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar kalau pendapat kedua intinya boleh terus dalil dalil dari pendapat ini sabda nabi sallallahu alaih rahimallahu rajulan samhan iza ba' wa iza shtar wa iza ktada Allah merahmati seseorang yang menjual membeli dan membayar utang dengan hati yang murah hadis serwayat Bukhari kan dia mempermudah dalam menjual barang pada orang dia turunkan harga kan orang itu jadi mudah maka kalau dia berikan diskon seperti ini beda dengan harga umumnya maka tidak masalah terus dibawanya lagi dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah nah jika ada yang menurunkan harga barang seperti itu dia dapat rahmat Allah seperti tadi disebutkan dalam hadis rahimallahu rajulan malah disini dapat mendapat rahmat Allah karena karena mempermudah karena mempermudah orang dalam jual beli karena masyarakat umum jadi dimudahkan dalam hal itu terus juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang maka seseorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho kan terserah dia juga dia mau naikkan mau turunkan terserah dia kalau memang dia turunkan akhirnya dia dapat untung sedikit ya tidak masalah dia ridho seperti itu nah terus wallahualam pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghajurkan penjual barang dan jasa lainnya karena hukum asal jual beli adalah boleh jadi kalau berikan diskon seperti ini dan ini yang sering kita saksikan di pasaran di mall-mall di supermarket ya mungkin itu lebih rendah harganya dibandingkan harga umumnya tidak masalah selama tadi tidak menghancurkan harga pasar tidak menjatuhkan pesaing lainnya gitu terus namun jika potongan harga yang diberikan oleh angkutan umum beraplikasi IT tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya kemudian saat para pesaingnya telah hancur dia menaikkan kembali harga jasanya maka ini haram hukumnya nah ini diharamkan karena Nabi SAW katakan tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat motorok bagi orang lain baik permulaan ataupun memberikan balasan nah sekarang kita lihat GoPay jadi ini disimak baik-baik ini penjelasan singkat dari Ustaz Triwandi tentang GoPay ya silahkan GoPay GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek ketika jasa Gojek digunakan maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan jadi itu dompet virtual ya jadi seakan-akan kita punya dompet simpanan disitu kita tanam deposit ya tinggal nanti kita makin sewaktu-waktu ketika kita perlu dari saldo yang sudah kita punya terus untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari bank mandiri bank BRI dan BCA melalui ATM internet banking dan mobile banking terus sekarang takif yaitu penggambarannya dari penggambaran Viki deposit uang di GoPay di bawahnya sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya halal atau haramnya transaksi GoPay perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan Viki sekarang kita lihat tinjauan Viki GoPay ini apa sih dompet virtual kayak gini itu apa ya wallahualam menurut hemat penulis deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebit langsung dari saldo uang yang diditipkan nah itu sama seperti ada warung tetangga ya jadi ada warung tetangga terus kita titip uang uang disitu besok datang saya kemarin nitip 200 ribu ya potong aja dari deposit saya ya gitu tinggal didebit saja dari saldo yang kita titipkan nanti tinggal didebit saja tinggal dipotong saja dari saldo yang kita punya ya dari saldo yang kita punya nah sekarang kita lihat perkataan Ibnu Abidin Ibnu Abidin ulama Madhab Hanafi wafat 1836 Masahi memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk baik istijror nah namanya disini kalau menurut Ibnu Abidin Ibnu Abidin ini namanya baik istijror ya terus ia berkata bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan saya beli darimu 5 item setiap harinya aku berkata hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akan jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas nah jadi lihat ya bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual nih tak titip setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan saya beli darimu 5 item tadi nah ini seperti ini boleh jika harga 5 item tersebut jelas sebelumnya seperti harga roti sekian daging sekian adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas dan kita sudah bahas tidak boleh ada goror dalam harga juga maka maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan pendapat uang maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan mendapat uang-uang maka sungguhnya akad jual beli belum terjadi walaupun walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja maka maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad kort atau dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya jadi kita simpulkan jadi para pendengar sekalian nanti bisa pahami ini sama dengan kort artinya uang yang kita taruh disitu berarti kita itu pinjamkan pinjamkan pada penjual ya kita pinjamkan pada penjual terus berdasarkan takif yang di akad kort dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya dimana penitip uang meminjamkan uangnya penjual menjamkan barangnya ya terus yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya berdasarkan takif tadi lanjut berdasarkan takif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan kort maka dalam kasus gopay bahwa khusus pengguna jasa gojek yang membayar jasa dengan dengan gopay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muktarid atau penerima pinjaman kepada mukrid pemberi pinjaman dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba kita simulkan ini kort kelasannya kort tadi seperti kata Ibnu Abidin dengan kita katakan disini kalau ada yang dalam kasus gopay ini bahwa pengguna jasa gojek jadi dia menggunakan ojek daring tadi dia bayar jasanya dengan menggunakan gopay masalahnya ini kalau bayar dengan gopay lalu mendapatkan potongan karena punya simpanan di dompet virtual tadi jadi bayar dengan gopay dan dapat ya manfaat dari dompet virtual tadi jadi disitu ada manfaat yang diberikan muktarit penerima pinjaman penerima pinjaman kan sini pihak gopay gopay itu pinjam uang kita kemudian diberikan manfaat ini kepada mukrit yaitu pemberi pinjaman ya konsumen berarti kita yang pakai gopay ini kamu dapat diskon bayar dengan gopay lantas dapat diskon maka disini kata Ustaz Irwandi setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat seperti ini jatuhnya adalah apa riba berarti kesimpulannya bayar dengan gopay ini kalau memanfaatkan promonya jadi masalah namun kalau dia tidak memanfaatkannya cuma bayar seperti itu saja barang yang misalnya harganya dia sudah punya saldo di situ ya 50 ribu bayarnya nanti diambil pelan-pelan ada bayar 10 ribu 20 ribu tanpa menerpatkan promo disini maka tidak ada masalah nah itu nanti disamakan dengan dompet virtual lainnya dan ini juga bisa diterapkan untuk belanja online lainnya kalau kita punya simpanan ini akhirnya kita dapat manfaat diskon nah itu baru jadi masalah ada yang belanja online di suatu toko online di marketplace ketika dia punya akun di situ dan punya saldo di situ disuruh-suruh isi saldo dulu ya banyak-banyak ya dengan adanya akun plus ada saldo di situ dapat diskon sekian berarti dia dapat manfaat dari uang yang dia taruh di situ alias uang yang dia pinjamkan di situ muktarit yaitu pihak marketplace yang tadi punya saldo kita berikan kita manfaat kita sebagai mukrit mukrit itu yang memberikan pinjaman dapat manfaat maka masuk dalam kaedah kulukordin jarro manfaatan power riba setiap utang-piutang yang di dalamnya itu ada manfaat maka itu masuk riba berarti kita simpulkan dengan pelajaran hari ini kasus titip beli menggunakan ojek daring boleh karena alasan hajat walaupun situ ada penggabungan salap dan baik kemudian yang kedua yang kita bahas lagi transportasi menggunakan aplikasi online kalau disitu akhirnya dapat diskon besar-besaran dari harga standar pendapat yang paling kuat itu boleh bahkan ini termasuk didoakan oleh Nabi SAW pembeli penjual yang memudahkan yang lainnya itu dapat rahmat Allah kemudian yang terakhir tentang gopay tentang dompet virtual jika kita tanam saldo disitu maka kita berarti memberikan pinjaman transaksi kita disitu adalah korbon sewaktu-waktu kita ambil pinjaman itu tadi kita manfaatkan untuk bayar kalau bayar biasa tidak masalah namun yang masalah adalah bayar dengan gopay terus dapat diskon atau dapat promo diskon atau promo maka jatuhnya apa riba Allah Allah wa'alam besok pelajaran besok kita bahas tentang supply contract pre-order ini yang kemarin diantara para penelpon yang ngelepon langsung mereka tanyakan tentang masalah ini yaitu barang dia import dari luar negeri kemudian ya masalah kemarin salah terima barang saja karena dia jual barang yang nanti belum dimiliki disini nah pembahasannya akan dibahas dalam pembahasan berikutnya di buku ini oleh Satriwandi di pembahasan supply contract atau pre-order di alaman 288 wallah wa'alam kita cukupkan silahkan jika diantara para pendengar penonton yang menyaksikan langsung seharam pada pagi ini bisa menghubungi di 0812 281 85131 sekali lagi di 0812 281 85131 baik monggo disilahkan mungkin WA dulu apakah akad jual beli itu harus ada pembayaran apakah akad jual beli itu harus ada pembayarannya iya jelas bagaimana dengan DP apa sudah termasuk akad Ustadz DP itu apa sudah termasuk akad iya itu cuma ancang-ancang awal ya DP ya sebentar disini beliau akan balas bahas atau tidak ya DP ada pembahasan lain sebenarnya selama ini kita belum sampai pada DP bagaimana hukumnya bila memberi uang tips kepada ojeknya ketika mengirimkan makanan Ustadz Wallahualam setahu saya saya dengar-dengar itu di peraturan mereka dapatkan uang tips tidak masalah berarti boleh saksesnya untuk diberikan nanti bisa tanya di aturan gojek atau aturan ojek daring itu dibolehkan seperti itu Wallahualam terima kasih ada telepon Ustadz ya Assalamualaikum 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 ya iya silahkan saya dari Google Ustadz mau nanya iya silahkan saya kan punya OVO iya bisa saya pakai Wallahualam iya arti selama ini saya tidak memakai potongan harga ini jadi saya bayar normal iya nah jadi setiap transaksi itu dapat poin Ustadz itu poinnya atau bisa dipakaiin setiap transaksi dapat poinnya poinnya nggak usah dimanfaatin poinnya nggak dimanfaatin itu nanti nanti dapat manfaat sebagai ibu sebagai mukrit disitu nggak boleh tidak boleh tidak boleh berarti poinnya dihambuskan aja jadi bayar normal saja iya kan bayar normal tapi setiap transaksi itu nanti ada poin poin itu nanti bisa dipakai untuk mengurangi harga normal itu berarti tetap 30 iya karena masalahnya ibu punya saldo disitu kan iya berarti sama aja berarti sama halnya dengan Sopi setiap belanja kita dapat koin Sopi itu juga bisa dipakai Ustaz koinnya didapati karena kita punya saldo atau bagaimana koin Sopi kalau Sopi kan ada pembayaran pakai Sopi Pay sama pembayaran yang normal Sopi Pay itu berarti ada saldo kalau Sopi Pay saldonya itu bisa diisi seketika jadi nggak mengedap tapi diisi dulu dong iya ngisi tapi asal dipakai bukan karena ditaruh secara niatan ditaruh itu itu jadi masalah berarti sama berarti koin koin itu nggak usah dipakai kalau Sopi Pay yang tadi mungkin penggabaran yang kemarin juga ada yang nanya kalau memang untuk nanam seperti deposit walaupun nanti ditarik lagi kan pihak Sopi dia sudah dapat manfaat di situ yang memberikan manfaat ke kita nggak boleh jadi bayarnya normal saja langsung suruh transfer langsung transfer gitu terus kalau misalnya ada teman itu minta tolong diisi noponya tapi kita tidak tahu kalau dia itu memakai pertanggungan harga itu kita dosa apa nggak Umbungnya dia itu paham nggak tentang hukum kayak begini dia belum paham nah jangan dulu kalau begitu sampai dipahamkan ke dia ini saya mau isikan tapi diskon promo kamu nggak usah manfaatin ya saya takut kena dosa juga ini dari kamu gitu jelaskan dulu ya sama orangnya jelaskan dulu kalau satu lagi boleh ya silahkan kalau kan ada kayak mata uang kuno gitu kita beli harganya itu nggak sesuai dengan harga itu boleh nggak si Ustaz masih berlaku nggak uangnya bisa nggak berlaku jadi jelaskan dulu harganya seribu sekarang karena udah nggak berlaku jadi harganya satu seribu jadi serap seribu gitu coba berarti jual beli mata uang kuno ya masalahnya disitu punya nilai manfaat lagi nggak bu bu men buat korektor gitu kan kadang-kadang saya lihat kan kenapa sampai dibeli mahal gitu kan coba saya cek disini ini ada pembahasannya di konsultasi syariah ini kesimpulannya si Ustaz boleh boleh asalnya boleh kalau untuk tabungan emas di pegadian itu hubungan apa Ustaz tabungan emas kita nabung kita nabung kan beli emas di pegadian saya serga 5 gram kemudian setelah ini uangnya itu bisa ditukar lagi sama emas atau bisa jadi uang gitu ketika Ibu nabung emas itu emasnya Ibu pegang nggak nggak di pegadiannya jadi seberuang tabungan di sana ya maksudnya pihak pegadian itu tunjukkan emas Ibu nggak nggak sih jadi cuma angka saja angka saja Ibu punya tabungan 5 gram gitu kan itu yang saya tidak setuju berarti sebaiknya nggak usah ya iya harus dia dan biadin jadi Ibu pegang itu karena ditakutkan disini ada ada pengelabuhan juga cuma dianggap nilai saja padahal mereka nggak punya emas juga sama saya iya baik Ustaz Assalamualaikum 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 ya silahkan lihat WA lagi Ustaz mau tanya gimana hukumnya kalau kita menggunakan aplikasi GoFood untuk menjual produk kita nah itu muskilahnya adalah ketika dia menggunakan aplikasi GoFood tadi asalnya ketika kita bahas titip beli tadi boleh satu dia harus menyaring berarti jangan sampai pembayarannya itu lewat GoPay dan ada promo disitu kalau dia bisa menyaring seperti ini berarti selamat kalau tidak bisa dia saring seperti itu jadi masalah Assalamualaikum 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 ya silahkan Pak Ustaz mau nanya jadi ini ada saya mau ada aplikasi yang ketiga itu dia menyediakan jasa transfer antar bank Pak Ustaz transfer transfer antar bank ya ya jadi kalau kita aplikasi itu kita lebih murah gaya transfernya daripada kita pakai ATM kalau pakai ATM transfer antar bank kena charge sekitar 6.000 ya tapi kalau dengan aplikasi itu kita cuma terkena berapa ratus rupiah jadi skemanya itu saya transfer dulu ke aplikasi itu nanti aplikasi itu transfer ke bank tujuan lainnya bank lainnya terus kenapa sampai jenengan tidak perlu bayar uang transfer karena punya saldo disitu atau bagaimana tidak tidak ada saldo jadi saldo aja gitu jadi gak deposit dulu gitu tidak deposit langsung saya punya saya download aplikasi ini ketika saya ingin transfer saya lewat aplikasi ini maka langsung sampai ke bank tujuan coba nanti dilengkapi lagi ya Assalamualaikum Assalamualaikum ya dengan siapa dimana halo iya silahkan Assalamualaikum iya Waalaikumsalam iya bisa langsung lewat telepon saja fokus ke telepon monggo langsung ya iya silahkan habis ini yang terlalu iya ini langsung dengan saya oh dengan Ustaz iya oh iya iya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau tanya Ustaz kalau misalnya kita beli online terus ternyata kita belakangan baru tahu kalau kita sudah bayar tapi belakangan kita baru tahu kalau barangnya bukan langsung dari selernya gitu jadi ternyata dia nunggu lagi dari toko klien gitu itu dimana jadi ibu sudah bayar ya ini masalah pada toko ini ini bukan masalah pada ibu iya toko ini bisa jadi jual beli barang yang belum dia miliki maka dia cari dulu tempat lain padahal dia sudah transaksi dengan ibu ruginya itu sebenarnya pada si pembeli tapi dia bisa jadi zolim dikarenakan dia ada tenggang waktu yang harusnya dia misalnya kirim 3 hari kok ini jadi undur 1 minggu dikarenakan barang tidak dia miliki maka dia kena adis tentang jual beli barang yang belum dimiliki seperti kemarin kisah Hakim bin Hizam itu ada dia seorang pedagang ada orang datang membeli sesuatu pada dia dia bilang stok saya gak ada ini saya boleh gak ambil dari tempat lain baru nanti saya ini sudah transaksi dulu di awal namun nanti saya ambil dari 4 lain Rasulullah SAW katakan gak boleh kamu jual barang yang gak lah tapi malaysa indah jangan jual barang yang bukan milikmu karena masih ada di tempat lain jadi kesalahan pada dia ibu sebenarnya gak tau apa-apa disitu ibu cuma tau awalnya kan dia punya barang iya kan ibu sudah transfer terus dia masih nyari-nyari nah tugas ibu ya bersabar namun kalau jadi penjual saya suruh penjualnya tobat gak boleh lakukan kayak gini lagi iya betul karena emang kemarin bermasalah juga ustad jadi memang undur beberapa waktu lebih dari masa normal gitu kan iya dan itu kalau misalnya kita batalkan gak apa-apa ustad ya maksudnya kita gak gak menjalin dagang juga ya itu pake marketplace gak bu enggak ustad jadi orang lain biasa gitu tapi emang masih pembatalan cuman memang dia saya di chat masih mahu respon gitu jadi gak ditinggal gitu saja gitu kan berarti masih bisa kalau ibu cancel gak merugikan dia misalnya gak masalah resiko dia sebenarnya iya oh gitu iya iya harusnya yang dia lakukan adalah dia cuma transaksi dengan ibu itu cuma istilahnya itu permohonan jadi ibu mohon gitu saya mohon carikan barang ini ya nah dia cari dulu ibu gak bayar ibu gak bayar di muka nanti ketika dia bilang oh ini ibu saya sudah dapat nih dari toko B bukan toko saya gimana ibu mau pesan ini enggak oh iya saya mau ibu jawab iya saya mau nah langsung ibu transfer harusnya kayak gitu transaksinya oh seperti itu iya karena dia sudah punya barang kan iya sudah punya barang ibu transfer nah mungkin nanti pelajaran untuk ibu kalau dapat di toko kayak gini ibu pastikan dulu itu barangnya sudah ada di kamu apa belum kalau dia bilang saya masih cari lagi ibu tahan dulu nanti ruginya di ibu soalnya iya betul ya gitu ya betul tapi lagi ustad kalau misalnya sistemnya pre-order gimana ustad misalnya kita pesan buku nih tapi memang sudah jelas ditulis pre-order nanti 10 atau 15 hari ke depan baru dikirim tapi kita kan transfer duluan tuh nah itu juga jadi masalah disitu oh gitu iya masalahnya belum jadi juga gitu loh iya 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 masalahnya belum jadi karena memang kadang buku yang itu kan cepat banyak peminatnya tuh ustad misalnya buku-buku baru keluar kan iya harusnya gini iya harusnya gini dari cuma tadi seperti yang saya sebut cuma isi aplikasi tapi itu tidak mengikat cuma permohonan oh gitu iya harusnya pemilik buku tadi juga dia terapkan kayak gitu siapa nih yang mau pre-order nih silahkan isi list ini yang isi list duluan misalnya ada 100 orang nah ini yang berhak untuk dapat nanti kalau buku sudah siap ya buku sudah ready siap nanti silahkan di transfer ya gitu ada keterangan nanti dia beritahu sekitar 2 minggu buku siap nah dia telepon ibu lagi gitu atau hubungi WA lewat ibu gitu ya nah baru ibu transfer nah seperti itu baru boleh oh iya iya ya paham ya iya iya betul saya sudah pre-order berarti zaman dilanjutkan dulu ustad ya kalau jadi transfer ini pelajaran untuk pelajaran untuk ibu selanjutnya juga untuk pembeli pelajarannya kayak gitu oh buku belum ada ini dia masih ini ah jangan dulu lah walaupun mungkin kesempatannya dia batasi gitu ya biarin aja oh biarin gitu ya daripada kita merasa rugi belakangan kayak tadi ibu merasa kok kayak gitu ya saya sudah bayar kok jadi kayak gini kita kadang jadi emosi padahal kita sudah bayar sudah pre-order dia janji misalnya 15 hari ternyata kok satu bulan kok belum keluar-keluar juga pembelikan yang rugi sebenarnya iya ustad betul iya terus apa yang terjadi ustad misalnya nih kita di aplikasi online ada tadi seperti yang sebelumnya ada semacam coin gitu tapi itu walaupun kita tidak punya dompet virtual pun kita bisa dapet gitu misalnya kita setiap buka kita bisa dapet coin gitu itu boleh gak ya ustad maksudnya tapi meskipun tidak punya dompet virtual kita bisa dapet coin itu boleh dimanfaatkan gak ya sebentar itu tidak ada saldo sama sekali tidak ada ustad cuma sekadar kita download aplikasi iya jadi misalnya kita check in maksudnya kita buka aplikasi itu setiap hari gitu kita cek nge-check list atau pilih dapet coin tapi nanti dapet misalnya 10 atau 20 poin gitu ustad jadi kayak misalnya kita buka tiap hari kita bisa nambah-nambah poin dan nanti itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi saat belanja gitu ketika ibu bayar juga tidak perlu punya saldo iya jadi transfer biasa saja gitu ustad seperti ada sope juga kan transfer dulu pakai sope pay artinya ibu transfer ke sope pay dulu baru kemudian nanti manfaatkan situ enggak juga oh enggak enggak jadi memang ada dua pilihan boleh pake bangit virtual boleh tidak tapi selama ini saya memang transfer biasa gitu tapi kadang memanfaatkan coin itu gitu itu boleh enggak ya ustad walaupun memang yang didapat kayak 10 poin 20, 30 jadi kan kalau dikumpulkan singgap hari kan kalau lumayan gitu ustad maksudnya itu bisa dimanfaatkan ini sama seperti undian-undian belanja juga sih sebenarnya jadi sebaiknya tidak ya ustad itu ada kalau memang didapat cuma-cuma ya didapat cuma-cuma seperti ibu datang ke mal atau pusat perbelanjaan gitu ya ibu masuk saja gitu terus ini dapat mungkin cuma-cuma saja ibu enggak disuruh belanja enggak disuruh apa pokoknya dikasih cuma-cuma gitu kalau ini tidak masalah tidak disuruh beli produk tapi sudah dapat itu sudah dapat ya suatu barang atau koin tadi secara hukum sih tidak masalah nanti ada pembahasannya disini Ustaz Irwanda akan singgung pas pembahasan tentang undian-undian tadi ada bahasannya sendiri berarti kalau games gitu-gitu juga lebih banyak tidak diikut ya amannya sih tapi kalau manfaatnya juga enggak apa-apa tapi dengan syarat bukan syarat beli produk ya kalau syarat beli produk dan produknya bukan harga standar artinya ini bukan harga normal ibu kena judi nanti disitu oh gitu kalau bebas ongkir gimana Ustaz? misalnya ada promo di ongkir atau kalau ini enggak masalah selamat enggak ada saldo disitu ya Bu ya selamat tidak disuruh beli produk ya iya jadi sekadar bayar langsung sudah saya list barang-barang masuk di keranjang terus tinggal transfer enggak masalah oke makasih Ustaz baca lagi baca lagi gimana Ustaz hukum jasa kirim uang seperti BRI link dan sebagainya di mana yang diterima lebih dari yang di transfer dia enggak jelaskan rinciannya coba diulang gimana Ustaz hukum jasa kirim uang seperti BRI link dan sebagainya di mana yang diterima lebih dari yang di transfer yang diterima oleh ini di pending dulu nanti jelaskan lebih rinci lagi ya terus ada telepon Ustaz ya Assalamualaikum uang walaikum alaikum alaikum salam ya langsung fokus ke telepon Bu dengan Bu siapa di mana dengan Kiki di Jakarta Puntas ya silahkan ya silahkan Bu halo Bu ya silahkan iya iya langsung dengan saya iya siarannya di pelanian dulu dengan pertama itu jika saldo book pay atau semacamnya itu diisi pada saat akan dipakai saja Ustaz terus misalkan saya mau beli makanan memang mengharapkan diskon misalkan diskon 50 ribu jadinya gitu katanya itu dengan nilai yang sama 50 ribu jadi tidak mengandalkan nilai uangnya gitu itu boleh atau enggak Ustaz tapi ibu dapat diskon tadi dikarenakan ada saldo iya ada saldo tapi saya enggak mengandalkan lama gitu karena saya masukkan pada saat itu pengen makanan saya langsung masukkan 50 ribu misalkan gitu dan langsung iya uangnya setelah saya bayarkan tidak boleh tetap tidak boleh tetap tidak boleh oh tetap tidak boleh masalahnya cuma pemanfaatan saldo disitu bukan masalah lama atau tidaknya gitu oh gitu Ustaz oke Pak Ustaz selanjutnya apa yang kedua juga saya membeli emas tapi face to face dengan penjual dan barang saya langsung terima tapi pada saat pembayaran saya menggunakan e-banking gitu karena saya tidak berani membawa uang tunai yang banyak misalkan saya takut atau uangnya jatuh atau di copet gitu boleh enggak Ustaz hukumnya tapi terjadi transaksi di tempat langsung cuma ibu pakai transfer gitu uangnya iya langsung jadi begitu saya terima barang atau pembeli eh penjualnya memegang emasnya belum di tangan saya tapi saya bayar di depan dia gitu langsung saya transfer itu boleh ya Ustaz tidak masalah untuk itu oh oke tidak masalah ya Ustaz oke selanjutnya pertanyaan ketiga bagaimana hukum dropship jika saya ini sebagai reseller misalkan saya menjual barang kepada pembeli saya dan saya memesannya dari dari supplier lain saya minta kirim langsung dari supplier ke pembeli misalkan gitu tetapi pembeli saya membayarnya setelah barangnya datang gitu Ustaz bukan mereka transfer dulu pembeli transfer ke saya baru saya pesan ke tempat itu gimana Ustaz hukumnya barang milik siapa? kenapa? barang milik siapa? barangnya milik jadi saya beli dulu misalkan ada teman yang saya mau butuh ini boleh gak madu misalkan gitu ya boleh gak saya pesanin gitu ya ataupun saya pesan dari kamu oh boleh tapi saya belinya beli dulu gitu saya beli dulu kepada supplier lain saya beli secara cash nanti suppliernya langsung kirim ke pembeli saya ke alamat dia tapi dia membayarnya setelah barangnya datang itu gimana Ustaz membayarnya ke saya bukan dari supplier jadi ini pesan dulu kan ketika pesan ini ada ini gak Bu ketika pesan itu itu sudah mengikat atau belum? ketika pemesanan tadi itu mengikat atau tidak? udah sih kalau saya tidak pernah mengikat kepada pembeli kalau tapi saya sudah pasti memusankan gitu kepada suppliernya jadi ketika ibu dapat pesanan tadi baik saya cari dulu ya terus ibu beli iya saya beli tapi saya mintanya dari supplier jika saya akan kirim dong ke pembeli saya nih si Anu gitu nah nanti pembeli saya itu bayarnya setelah barangnya memang dia sudah terima saya tanya barang sudah terima belum sudah ya dengan keadaan baik kondisi baik nah baru dia transport ke saya gitu boleh gak? amannya barang itu pindah ke ibu dulu oh gitu ya iya baru nanti itu dianggap ibu miliki utuh kecuali begini ada jadi ini ini bukan pakai online jadi ibu di offline misalnya ibu jual beras ya ada yang cari tapi dia pesan ke ibu saya beli beras satu ton terus ibu pergi pergi ke supplier lain yang sediakan beras juga karena stok disini habis baik saya beli langsung ibu sudah beli langsung ketika disitu ibu bawa mobil ibu bawa mobil terus sudah dinaikkan dari mobil ini langsung ibu ngantar ke konsumen oh gitu itu boleh itu boleh karena ibu sudah serah terima namanya oh gitu iya sebenarnya tujuan seperti tadi untuk meringankan pembeli supaya tidak kena ongkir lagi gitu jadi kan kalau misalkan barang dikirim dulu ke saya kan kena ongkir dan saya kirim barang ke kamer saya kena ongkir dua kali gitu Ustaz jadi saya mengharapkan apa ongkirnya enggak double-double gitu ya kalau tidak ibu sedia beli lagi dalam jumlah stok banyak taruh di tempat ibu nanti untuk yang berikutnya kalau ada yang order lagi tanpa ibu pesan-pesan lagi gitu ke supplier oh gitu Ustaz iya lebih aman iya itu lebih solusi lebih aman disitu ya terima kasih Ustaz Assalamualaikum iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya lanjut lagi Ustaz saya mau tanya jika saya beli makanan dengan GoFood itu ada selisih harga bagaimana hukumnya GoFood lebih mahal daripada kita membeli sendiri tanpa dengan GoFood GoFoodnya pakai GoFood lebih mahal daripada tidak pakai GoFood beli sendiri kenapa kamu pilih yang lebih mahal gitu loh kenapa gak beli langsung itu saja jawabannya Wallahualam terus saat memesan GoFood dan tidak mengambil uang kembalian dengan niat sedekah kepada driver apakah itu bisa masuk ke dalam riba Ustaz enggak sedekah pada dia kita kan yang dari pihak yang meminjamkannya kita kasih sesuatu ke dia kasih manfaat ke dia dan jadi masalah itu kalau dari dari maaf GoFood itu GoFood dia meminjamkan ke kita terus kita dapat manfaat situ kalau itu Wallahualam itu tidak masuk riba disini terhasil lain pending dulu saya pending dulu ini saya perlu dijarik ya terus dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya kor gadai emas di bank syariah akadnya kor terus yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanan emasnya bagaimana ini Ustaz diulang yang terakhir apa dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya kor yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanan itu diulang pelan-pelan dalam bank syariah ada produk gadai emas yang akadnya kor yang meminjamkan uang dan ijaroh atas sewa penyimpanannya nah itu penggabungan namanya tadi seperti ini jadi masalah kalau tidak ada hajat maka tidak boleh Wallahualam ya terakhir saya terima telepon ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan langsung fokus ke telepon Pak oh iya saya mau tanya ini saya ada kerjasama dengan teman anak jadi teman anak ini sebagai produksi barang jadi saya percaya selesnya dia jadi itu sebagai selesnya dia iya terus ketika ada pembeli si pembeli ini kasih DP dulu ke saya terus DP ini saya lanjutkan ke ke teman anak untuk proses produksi setelah itu diproduksi sama teman anak baru dikirim ke pembeli pembeli ini baru merunasi sisanya ke penjual jadi saya gak menerima pengadilan dari pembeli ini saya dapat dari langsung ke pembeli barang nanti akan saya bahas besok insyaallah itu itu masuk dalam akad istisna barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan itu namanya istisna transaksi ini dinamakan istisna hukumnya boleh baik pembayaran dilakukan di depan pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala berarti kalau memang produksi langsung tidak masalah yang jelas Bapak tugasnya sebagai seles saja wakil dari yang punya barang yang produsen betul betul jadi si pembeli ini kasih DP nya gak langsung ke penjual tapi penjual nyuruh nyuruh DP nya ke saya dulu nanti DP nya saya teruskan ke penjual iya itu gak masalah insyaallah akan dibahas besok ada pembahas lain ya berarti ustad ya iya masih berlanjut besok ini tentang suplai kontrak pre-order insyaallah wah iya baik kami rasa cukup untuk kesempatan pagi ini mudah-mudahan manfaat dan insyaallah kita ketemu lagi pada esok hari dengan pembahasan suplai kontrak atau pre-order demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati